Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi buku yang memang mudah-mudahan menjadi teman perjalanan teman-teman yang sedang belajar apapun Sebagaimana pernah saya tulis di bagian depannya bahwa idenya adalah Supaya kita mendapatkan manfaat yang optimal dari pembelajaran sekecil apapun, seremai apapun Kebetulan besok ini saya ada satu acara, satu kelas bersama teman-teman di Indonesia NLP Society Saya sering bilang kepada teman-teman bahwa belajar itu perjalanan bukan tujuan akhir Jadi kalau kita ikut sebuah pelatihan atau kita kuliah, kita kursus misalnya Maka selesainya kursus itu bukan tujuan akhir, itu baru awal mula Sebab jadinya ilmu itu bisa diamalkan buat apa dan akhirnya melahirkan sebuah output tertentu itulah sebenarnya tujuan akhirnya Ilmu adalah petunjuk jalan cahaya yang menunjukkan kita di kegelapan Tentang sesuatu yang ingin kita capai atau ingin kita selesaikan Nah cocok banget dengan bahasan kali ini yang ingin saya bahas Ini ada di halaman 43 buku nasihat diri untuk para pembelajar Judulnya jalan akan tersedia Jadi insight kalimatnya, kalimat insight itu rangkumannya adalah jalan akan tersedia bagi yang benar-benar ingin melangkah Jadi rupa-rupanya kalau diri yang renungkan ternyata setiap perjalanan hidup adalah pembelajaran Pun kalau itu kita anggap sebagai sebuah pekerjaan gitu ya Jadi misalnya, sebab misalnya gini ya ada orang yang kerjaannya sama nih Dari hari ke hari relatif kelihatannya sama Misalnya tel rebang misalnya, yang kurang lebih kerjaannya sama, tidak terlalu banyak variasi Tapi bayangkan tel rebang ini punya inisiatif untuk merenung setiap hari Bagaimana dia mengerjakan pekerjaan dia hari ini Apa yang sudah bagus, apa yang bisa dia perbaiki Apa kejadian yang baru, yang belum pernah dialami sebelumnya Menariknya, kalau itu dilakukan, biasanya akan ketemu Pun sesuatu yang sangat rutin kelihatannya Begitu direnungkan, ditelaah, dibuka itu akan ketemu ilmu-imul baru Nah begitu ilmu tadi dicatat misalnya Dicatat, bahkan ditulis misalnya Dituangkan dalam sebuah dokumen apa gitu SOP, usulan perbaikan, usulan inovasi Tiba-tiba dia jadi sebuah ilmu yang Pada saat dibaca atau dipelajari oleh orang yang struggle menghadapi situasi itu Karena belum tahu ilmunya Seperti ada yang terbuka gitu Jadi menariknya itu ya Setiap pekerjaan, perjalanan hidup sebenarnya Ada pembelajarannya Karena gak betul-betul ada hal yang selalu sama di setiap Keseharian kita Nah Hanya kadang-kadang ada ilmu yang lebih kompleks Dari ilmu yang lain Dan yang paling kompleks adalah ilmu yang memang Belum ada kurikulumnya Kalau kita belajar ilmu manajemen misalnya Dasar-dasar manajemen umumnya udah ada bukunya Ada kuliahnya, ada kursusnya Mau belajar versi pendek, versi panjang pun ada gitu Tapi setelah proses pembelajaran ada dilalui Dipraktekan dalam dunia nyata Lalu kita pasti akan dihadapkan pada kebingungan-kebingungan Saat menemui hal-hal yang baru dan kompleks Nah disitulah kita jadi untuk belajar Tapi belajar dengan cara yang agak berbeda Belajar sambil jalan Ongoing proses Versi mini-nya biasanya Ini versi mini ya Ini terjadi pada orang-orang yang kuliah At least di Indonesia ya Saya pernah bikin videonya nih Saya kira kenapa banyak orang yang Bikin skripsi itu lama selesainya Karena memang skripsi ini proses pembelajarannya Agak berbeda dibandingkan belajar yang lainnya Kalau umumnya at least di Indonesia Orang itu dari TK sampai kuliah sebelum skripsi Umumnya cukup membawa diri ke kelas Maka dia akan dapat sesuatu sebenarnya Karena kurikulumnya silabusnya udah disiapin sama gurunya Nah begitu skripsi dia mesti nyari sendiri Permasalahan itu mesti nyari sendiri Mesti betul-betul melihat fenomena kejadian Apa yang ingin diteliti Nah itu versi mini dari kehidupan yang sesungguhnya Kita bisa aja belajar ilmu tentang bagaimana berumah tangga Tetapi yang kita hadapi pasangan kita itu Ya tidak pernah Betul-betul orang yang sama persis dengan apa yang ada di buku-buku manapun gitu Kita bisa belajar ilmu parenting misalnya Tapi yang kita hadapi Di rumah tidak Betul-betul anak yang sama persis dengan Yang penulisnya alami di rumahnya Jadi Kita dapat kisih-kisihnya memang betul Tapi di perjalanan kita mesti belajar sambil jalan Nah Insight di Di halaman 43, 44, 45 ini Ingin meneropong area itu Area yang memberikan optimisme bahwa Serumit apapun situasi yang kita hadapi Jalannya itu akan tersedia Sebab kondisinya itu mirip begini Kita kalau pulang pergi kerja gitu Itu lewat jalan kan ya Nah jalan itu ada dua jenis gitu Kalau di perkotaan sih umumnya rata-rata jalan itu sudah ada Sudah jadi, sudah nyaman dilalui Jalan yang sudah enak Bahkan ada beberapa alternatif jalan untuk bisa mencapai satu tempat yang sama Bahkan sudah ada petunjuknya kalau kita pakai Google Map di jaman sekarang gitu Nah tapi kita tahu bahwa di daerah di luar kota besar Kadang-kadang jalan itu bentuknya ya tidak terlalu jelas apakah ini jalan apa bukan gitu Saya pernah keluar sedikit dari arah Jakarta Gak jauh-jauh banget sebenarnya secara kilometer gitu Pakai Google Map kebetulan waktu itu Cuman saya pikir-pikir nih Google Map ini mungkin ya gak terlalu akurat Karena memang ya situasinya berbeda ya Jadi jalan yang saya lalui itu parah sekali Jadi mobil ini sampai Wah harus betul-betul hati-hati Kan kayak jalan habis gempa gitu loh Nah tapi serah Jadi bener-bener hati-hati sekali Kita tuh gak bisa lewat dengan bulus gitu Hancur betul jalannya Nah tapi kemudian setelah dilewat itu saya pikir-pikir Ini kayaknya jalan bukan jalan yang resmi Ini jalan penghubung antar dua komplek Yang mungkin gak aku urus ya Jadi ini ada komplek A, komplek B Ada jalan tengah-tengahnya gitu ya Itu gak jelas milik siapa Pemerintah juga mungkin belum menganggap itu sebagai jalan yang perlu diperhatikan Mungkin ya Sementara dua komplek itu juga gak merasa memiliki Tapi yet ada orang yang lewat jalan situ Nah artinya kan ada orang yang membuka jalan itu Rasa-rasanya tidak ada yang terbuka dengan sendirinya Pasti ada yang membuka lewat jalan itu Itu yang di kota Kalau di pelosok Pasti akan ketemu juga Di hutan itu ada jalan setapak Yang orang-orang yang bukan petualang itu Biasanya lewat jalan kayak gitu Yang sudah jadi jalan ya Gak bagus banget tapi bisa dilalui Tapi pentar ikan-kanan berarti dulu ada orang yang membuka jalan itu Di saat belum ada sama sekali Berarti orang ini Atau orang-orang ini adalah orang-orang yang Mampu melihat jalan ketika jalannya belum kelihatan Jadi ada imajinasi Oke disana ada daerah Saya ada disini Ya saya mungkin tahu jalan yang lain Tapi kayaknya kepanjangan ini sebenarnya mungkin untuk saya babat ini Mungkin itu kemungkinan pertama Atau ya dia optimis saja Gak ada pilihan lain ya dibuka aja satu-satu jalan Nah tidak langsung jadi Pasti Gak langsung jadi jalan setapak yang bisa dilalui kaki itu Mungkin awal-awalnya dia membabat alas lah istilahnya ya Pakai alat dibabat Lalu terus tiap hari begitu Lalu ada orang lewat situ Dibabat lama-lama jadi Bisa dilalui oleh orang dengan lebih mudah Lama-lama jadi besar Mungkin hutan itu udah gak ada Kemudian akhirnya jadi jalan besar Dan seterusnya Jadi kalau kita lihat-lihat Di tayangan-tayangan dokumenter Ada jalan yang membelah hutan Itu kan setelah jadi jalan ya Setelah dianggap itulah mungkin rute yang paling efektif Oleh manusia yang hidup disana Tapi sebenarnya Dulunya berarti ada orang yang Mampu melihat jalan Padahal secara fisik jalan itu belum kelihatan Nah Poinnya apa Poinnya Sebenarnya Kita perlu Menyadari Pada saat kita mengalami sebuah tantangan Kesulitan Masalah Itu kita ada di posisi mana Yang paling Yang paling Enak tentunya Harapan kita kan yang paling enak Kita berada di posisi Jalannya itu udah jadi Tapi masalahnya Takdir Tuhan itu Kita gak tahu Jangan-jangan Kita tuh ditakdirkan Berada di jalan Ketika jalannya memang belum kelihatan Orang kerja gitu misalnya Kan ada dua pilihan ya Ada yang Situasinya sama nih Kerja di tempat yang gak ada sistem Nah Kita bisa memandang situasi itu sebagai Gila ini perusahaan apaan Ini mengadari sistemnya gini Nah Keluhan yang ini Pasti terjadi karena Saya berharap Saya tuh orang yang ada di situasi Jalannya udah jadi gitu Padahal bisa jadi Kenyataan bahwa saya ada disitu Jangan-jangan Saya lah orang yang membabat alas tadi Jika ada cara pandang lain bahwa Belum ada sistem Yaudah Gue buat sistemnya Belum ada orang Ya gue Bikin Strukturnya Supaya nanti ada orangnya Belum ada SOPnya Ya Ya gue rintis SOPnya Belum ada yang mampu jual ke market itu Ya gue Buka Marketnya Meskipun ya namanya Babat alas Jalannya kan tidak mulus Satu tidak mulus Dua hasilnya gak Langsung bagus Tapi bayangkan tadi tuh Bahwa Jalan yang kita lalui Itu dulunya Bukan jalan Dan artinya ada orang-orang yang Sanggup berimajinasi Sanggup melihat Sesuatu Melampaui apa yang ada di hadapan dia Melampaui harapan Melampaui hambatan yang ada di Depan dia Nah Orang-orang ini adalah orang-orang yang Tidak berhenti oleh harangan Jalan bagi mereka Bukan sesuatu yang mesti tersedia sekarang Jalan adalah sebuah rute Bisa jadi memang Jalan adalah sesuatu yang memang perlu disediakan Kesungguhan untuk benar-benar melangkah Yang membuat jalan itu terbentang Pertama dalam pikiran Lalu diwujudkan dalam penyataan Jadi Kesadaran akan hal ini Membuat kita agak lebih Realistis Ringan Gak mudah tapi ringan menjalani Situasi yang ada di hadapan kita Bahwa Kalau gak ada sistemnya Ya mungkin memang kita lah pembuka jalan Kalau sudah ada Ya mungkin kita yang bertugas untuk Membuat jalan itu Rapi Gitu misalnya Tadinya udah ada tapi gak rapi Kita rapi Atau Udah rapi tapi bolong-bolong Berarti kan tugas kita menjaga jalan itu Nah Gitu kurang lebih Jadi Ini akan membuat kita kemudian bisa Menjalani keseharian kita Sekaligus menenggu Peluang untuk menggali Ilmu Menggali pemahaman Dari setiap situasi yang kita alami Moga-moga manfaat Assalamualaikum Wr. Wb